Resep Lodeh Bihun Wortel Bahan-bahan Bunguah bungkus Wortel 2 buah Merica lada puh setengah saset Penyedap rasa rokoh setengah saset Saleh demi secukupnya Bawang daun 1 tangkai Bawang merah 2 buah Bawang putih 1 buah Kemiri 2 buah Gula pasir 1 sendok makan Nah tadi bunda-bunda sudah melihat bahan-bahan sama takarannya Sekarang kita lanjut ke cara membuatnya Assalamualaikum bunda Kembali lagi di dapur masak Ratna Anjani Kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana caranya membuat Lodeh Bihun Wortel yang sangat enak ya bund Bahan-bahannya Pertama kita haluskan Bumbunya Kemiri 2 buah Bawang merah 2 buah Bawang putih 1 buah Kasih air sedikit ya bund Biar mudah di haluskan Bawang merah di haluskan Bawang merah di haluskan Kemudian kita panaskan minyaknya ya bund Bawang merah di haluskan Bawang merah di haluskan Bawang merah di haluskan Lalu kita masukkan bawang daun Bawang merah di haluskan 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 Merah di haluskan kemudian kita aduk-aduk terus ya bun, sampai tersapurnya makan nah setelah tercampur merata, kita masukkan taun seledri ya bun, yang sudah tadi kita popong-popong aduk-aduk sebentar ya bun, jangan melambat karena ini sudah sudah pun, matikan popong-popong siap kita sajikan hasil yang sudah jadi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati